Kampung Adat 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 Jadi kalau ISB menghadirkan mereka itu semata-mata mereka akan kita jadikan sebagai sumber-sumber belajar yang mungkin bisa diapresiasi oleh masyarakat luas. Pernah kan terkait Kepung Adat, si Gugur itu kan pernah ada polemik seperti ada upaya dari si hati. Sementara ini kita ingin juga menjadi mediator gitu ya, tetapi mungkin waktunya belum pas, betul. Dan kita pun sudah mendengar ada semacam polemik seperti itu. Tapi saya pikir ini juga menjadi masalah persepsi kalau menurut teman saya. Bagaimana Kampung Adat itu juga mungkin punya otoritas sendiri untuk bisa melampaui apa yang ingin mereka lakukan di dalam masyarakatnya. Tapi kalau ISB juga hadir di sana, mungkin harus hati-hati juga. Jangan-jangan nanti berubah menggantung mekanisme yang ada di mereka. Jadi kita harus hati-hati. Di Sagedengeneta, Balai Pelestarian Nilai Budaya Salaku Panang Tayung Jenglengan Kampung Adat Bogak Kawajiban Anului Gede, pikir ngarik sahirup huripna masyarakat adat. Pangnak itu, Kampung Adat T, bisa dicindekin selaku laboratorium alamiah, tempat ngawaris na' kebudayaan secara alamiah. Artinya, dalam tradisi dalam Kampung Adat, mereka sudah punya kemampuan dalam konteks bagaimana mereka melakukan ketahanan pangan. Akhirnya, mereka punya cara, punya pengetahuan bagaimana masyarakat Kampung Adat itu berusaha memenuhi kebutuhan pangan mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka melakukan usaha-usaha yang dalam konteks kebudayaan merupakan pewarisan artik. Eta kegiatan Anukatelah Festival Budaya Nusantara Teh di Reah-Reah Kupintonan T 5 wawakil masyarakat adat, nyeta Kampung Adat Ciptagelar, Kampung Dukuh, Kampung Naga, Kampung Adat Cikondang, Jeng Kampung Adat Cirende. Eta kegiatan Samodel Kitute di Piharep mempuh ngarojong jenglengan kampung adat di Sakuliah, Jawa Barat, tepika di Sabuderen, Indonesia, sangkan bisa tetap nanjer, tur bisa ngigelan jaman. Iwan Emery Duan, Bandung TV